Intro Shalom, selamat pagi, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing Berjumpa kembali dengan Word from Heaven Apabila Saudara ditanya siapa Tuhan yang Saudara percayai Maka setiap orang Kristen pasti akan menjawab saya percaya kepada Tuhan Yesus Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya Tapi saya mau beritahu Saudara, percaya saja tidak cukup Karena iblis juga, setan juga percaya Yesus itu Allah Yesus itu utusan Allah Allah yang maha tinggi, yang mengutus Yesus turun ke dunia Dan itu iblis percaya Jadi tidak cukup menjadi orang Kristen yang hanya sekedar percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat Karena Saudara harus menjadi pengikut Kristus Bukan hanya sekedar percaya, tapi menjadi pengikut Kristus Nah ada syarat untuk menjadi pengikut Kristus Matius 16 ayat yang ke 24 berkata begini Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku Jadi ada syarat untuk menjadi pengikut Yesus Yang pertama menyangkal diri, yang kedua harus memikul salib Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kotbah, setiap renungan yang bicara tentang memikul salib, menyangkal diri Tapi itu biasanya kurang populer Judul-judul kotbah yang bombastis Ada tiga langkah bagaimana mengalami hidup berkelimpahan dalam Tuhan Ada empat rahasia bagaimana hidup diberkati Itu judul-judul kotbah yang diminati oleh banyak orang Kristen belakangan ini Apalagi sekarang jamannya kita menyaksikan kotbah itu di layar televisi lewat Youtube Jadi kalau kita gak suka kita tinggal pindah-pindahkan saja Apa yang kita suka Nah kebanyakan sekarang orang lebih mencari yang menyenangkan telinga Bukan yang menyegarkan roh saudara Padahal yang butuh makan itu roh saudara Sehingga saudara bisa menang mengalami berbagai-bagai masalah dalam hidup Kalau saudara hanya memberi makan daging saudara Hanya memberi makan telinga saudara dengan hal-hal yang menyenangkan Begitu ada masalah, saudara akan terkapar jatuh Saudara akan lemah Nah saudara, ini poin yang penting Gerija harus menjadi rumah pengajaran Gerija harus memberi makanan yang sehat kepada jemaat Bagaimana supaya saudara berhasil menjadi pengikut Kristus Nah saudara harus mempersiapkan diri Saudara harus belajar bagaimana caranya memikul salib Tuhan Yesus pernah menegur muridnya Kepada Petrus dia berkata Nyah engkau iblis Kita lihat di dalam Matthew 16 ayat yang ke-23 Tuhan Yesus berkata kepada Petrus Nyahlah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Hanya yang menyenangkan hati manusia Itu sebabnya Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus Bukan Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus itu iblis Tetapi maksudnya adalah iblis yang menguasai pikirannya Petrus itu yang diusir oleh Tuhan Yesus Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Iblis itu memberikan kesenangan-kesenangan Supaya saudara terlena Kalau saudara diberkati berlimpah Iblis seneng Gak masalah buat dia Saudara sembuh dari sakit Iblis bilang gak apa-apa Kalau saudara Hidupnya bahagia Aman-aman saja dengan keluarga Monggo kata iblis Asal jangan memikul salib Jangan menyangkal diri Jangan jadi pengikut Kristus Itu keinginannya iblis Jadi saudara Lewat renungan pagi hari ini Kita diingatkan Jangan hanya Menyenangkan telinga Tetapi mari kita mulai belajar Menjadi orang Kristen Yang menjadi pengikut Kristus Jangan sekedar percaya Karena iblis juga percaya Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang mengajar kami Bahwa syarat untuk menjadi pengikut Kristus Adalah menyangkal diri dan memikul salib kami tiap hari Tuhan berikan kami kemampuan Tuhan memberikan kami hikmat Supaya kami sanggup memikul salib dan menyangkal diri Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara pemirsa word from heaven Apabila ada diantara saudara Yang mengalami pergumulan Dan sedang menghadapi beban berat dalam hidup ini Dan ingin didoakan Atau bahkan dikanseling Bisa saudara kirimkan WA Ke nomor yang tertera di layar kaca saudara Tim doa dan tim kanseling dari GKRI Diaspora City Center Akan siap melayani saudara Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton